Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Sekolah Jinkan pada kesempatan ini Saya membuat tutorial tentang PKPS Penilaian Ginerja Pengawas Sekolah Dan sekaligus ini saya sertai aplikasinya Dan nanti aplikasinya bisa Bapak Ibu unduh Melalui link yang saya pasang di deskripsi video ini Pada penilaian Ginerja Pengawas Sekolah Ini ada 5 aspek yang dinilai Yang pertama penyusunan program kerja Yang kedua pelaksanaan program kerja Yang ketiga evaluasi hasil pelaksanaan program kerja Yang keempat pemimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah Terakhir nomor 5 Yaitu pemimbingan dan pelatihan profesional guru Ada pun tim penilai Terdiri dari satu unsur dari dinas pendidikan Kedua unsur dari APSI Asosiasi pengawas seluruh Indonesia Ketiga dari korwas Unsur korwas yaitu koordinator pengawas Dan yang keempat unsur dari pengawas senior Senior dalam arti kepangkatannya Bukan dalam arti usianya Tampilan aplikasi penilaian Ginerja Pengawas Sekolah adalah seperti ini Di dalam tampilan ini kita lihat Pertama ada petunjuk Tolong nanti dibaca dulu Terus ini ada tutorialnya Jadi link di youtube Bisa dilihat tutorialnya Terus ini identitas Ini data pengawas Ini sampul instrumen Instrumen PKPS Penilaian Ginerja Pengawas Sekolah Dan terakhir laporan Mari kita lihat bersama-sama Bapak-Ibu pengawas Tampilan awal Di aplikasi Penilaian Ginerja Pengawas Sekolah adalah seperti ini Ada beberapa Lembar di dalamnya Satu ada lembar petunjuk Ada identitas Ada data pengawas Ada sampul instrumen Ada instrumen PKPS Ada laporan Mari kita buka pertama petunjuknya Tolong untuk mengawali Pengisian instrumen ini Kita baca petunjuknya dulu Pertama pada saat Membuka file Apabila muncul Peringatan seperti ini Security warning Automatic update Offlink has been disabled Tolong di klik Kata option Setelah di klik option Lalu dipilih Unable Terus klik lanjutkan Tanpa begitu Data yang diisikan Pada aplikasi ini Tidak tersimpan Tidak tersimpan Terus Nanti pada Kolom pengisian data pengawas Yang perlu diperhatikan Kolom yang berwarna hijau Ini bisa diubah Dan memang harus diubah Disesuaikan dengan Data Bapak-Ibu Lalu kolom yang berwarna kuning Ini tinggal memilih Karena sudah disediakan Tinggal memilih yang cocok Sedangkan kolom yang berwarna merah Ini diprotek Karena isinya hanya Rumus-rumus Berikutnya kita buka Data pengawas dulu ya Data pengawas kita buka Nah ini yang saya masukkan tadi Ya ini yang saya masukkan tadi Jadi Kolom yang berwarna hijau ini Bisa diubah Nama pengawas bisa ubah Nip Tolong Nip ngetiknya seperti itu Ini sudah ada keterangannya ya Cara ngetiknya seperti itu Ya Terus NUPTK bisa diubah Nah berikutnya Ini kuning Ini milih Nah ini milih Di sisi sebelah kanan Ini ada pilihan Nah ini tinggal dipilih Mana yang sesuai Nah oke Ini ada pilihan ya Nah ada pilihan Bapak-Ibu bisa milih Salah satu yang sesuai Misalkan Makanya 4A Sedangkan Jabatan ini otomatis Ya otomatis Kolom ini Kalau ditarik ke samping kanan Banyak ya Ini ada TM Jabatan Ada TMT Jabatan Ada tahun Ada bulan Ada TMT sebagai pengawas Dan seterusnya Sampai terakhir Isi saja Sesuai dengan Permintaan kolom tersebut Dan aplikasi ini Bisa digunakan Dari teman-teman Satu kantor Ini disediakan untuk 29 orang Ya 29 orang Pengawas maksudnya Jadi kalau Bapak-Ibu Sendirian ya Diisi Nomor 1 aja Jadi bisa juga Diisi Data dari 29 Teman pengawas Oke Kita Kembali ke home Kita masuk ke Identitas Jika data pengawas Tadi sudah diisi Dengan komplit Maka identitas ini Otomatis akan Terisi dengan komplit Mengapa ini 0 Karena data Belum diisi Cara mengubah Nama ini Jika Instrupan dipakai Di banyak orang Dengan mengklik Tanda panah ini Ini ya Bapak bisa Cermati Bawa nama Beserta Identitas Yang ada di bawahnya Sudah ikut berubah Tentu Ini dipakai Untuk banyak orang Kalau 1 orang Ya cukup Angka 1 ini saja Kalau untuk Pengawas nomor 2 Klik ini Dan seterusnya Oke Kita kembali Ini sudah semua Otomatis Jika Data pengawas Disi lengkap Sudah otomatis Hanya tinggal Menggerakkan Mengklik Tanda panah Atas bawah Untuk menyesuaikan Nama siapa Yang akan dinilai Oke Kembali Berikutnya Kita lihat Instrumennya Di instrumen ini Sudah komplit Bapak Ibu Tinggal Menilai Nah cara Menilainya ini Di kolom Ketercapaian ini Ini bisa di klik Seperti ini Nah Ini ada tanda panah Ini bisa di klik Mana yang sesuai Ya Mana sesuai dengan Temuan Bapak Ibu Misalkan Ada sesuai Perdomuan Ada tidak Sesuai Tidak ada Misalkan seperti itu Angka skor ini Angka skor ini Otomatis akan Menyesuaikan Dengan perubahan Yang kita lakukan Di kolom Ketercapaian ini Jadi gampang Seperti itu Dan seterusnya Ini Sudah mencakup Semua Aspek yang dinilai Tentang nilai-nilai Angka-angka Sudah direkap Secara otomatis Oke Kita kembali Data isi Data menghasilkan Sudah diisi Identitas otomatis Keluar Instrumen sudah diisi Laporan Dan sambut otomatis Kita lihat Laporannya Ini sudah otomatis Terisi Tinggal nyetak saja Kita kembali sana Sedangkan Kita lihat sambut Sambut ini bisa Dibah Ini tidak Saya protect Tidak penting Kalau cocok Silahkan dipakai Itulah Bapak Ibu Tutorial singkat Penggunaan aplikasi Penelian Genjian Pengawas Jika Bermanfaat Silahkan dipakai Gratis Bapak bisa unduh Di link yang ada Di deskripsi Video ini Atau Gajutan munduh Bisa kontak saya Nanti saya kirim Langsung ke Bapak Ibu Dan Jika Bapak Ibu Tidak keperluan Mohon bantu Subscribe Like Comment Dan bagikan Video ini Aplikasinya kepada Teman-teman Pengawas yang butuhkan Kita cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya